Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillah wa rahman wa rahim wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sallim wa barik ala sayyitin wa ulan wa muhammadin wa ala alihi wa shawfi aswain nama wa ba'du ini bersamaian was-was ya hati-hati mawas diri Iblis itu jadi masalah ulama tasawwuf ulama haqikat sebetulnya kekuatan setan itu di mana kalau cara ulama faqqih, ulama syariat, setan itu begitu hebat caranya meridup dengan segala tipu daya, oke, dengan segala apa? tipu daya ini apa, kalau balik ini, saya salahkan cara ulama syariat, setan itu begitu hebat sampai cerita-cerita tentang kitab-kitab syariat yang sangat besar, yang sangat besar, yang sangat besar setan bahwa hasil tipu daya itu, setan itu hebat ini hebat, kita itu membuktiknya, balik-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis kemampuan kamuflase apa, talbis contoh gampang, itu tidak di dunia kuliah, itu di dunia orang soleh ini contoh paling gampang ya, kalau ini santri, sampai ini santri orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang senang, itu santri mereka juga santri, cara berpikir Islam itu mesti raseneng lontek orang raseneng mengkadoan cekak, yang lontek, yang nakal akhirnya, mahasiswa Islam yang santri, itu itu Muhammadiyah, yang matak dasarnya apa? santri itu tidak boleh pacar dengan jilbapan, karena itu Islam dari segi milih pacar dengan jilbapan, itu Islam dibandingkan milih yang katoan cekak tapi mengerti yang Islam, itu tidak pacaran itu pacaran yang Islam, itu orang tapi setan pintar, itu yang ridu kalau dibandingkan, kalau pacaran yang katoan cekak, itu orang kalau tidak Islam, kalau pacaran yang jilbapan, itu Islam demik demik lontek, itu tidak Islam kalau ngomong-ngomong jilbapan, itu Islam itu pintar setan jadi, jadi, pertama yang sama ini, ya, ya, oh, Islam sama ini, solikon, itu solikati, paham ya kan solikon, itu apa kan? solikati pacar itu wabik, itu anak iqiyah, di kampungnya siswa, kalau pacar itu wabik, di kampung, itu anak iqiyah jadi semuanya itu, dia bodoh, itu anak bapak ini ngomong imam medjid selama ini, Islam ketemu Islam tapi kemudian, lagunya kan pacaran jadi ketemu, gonjean, pacaran itu pintar setan, lagi artinya kan setan pintar tetap, di sini ada yang kalah rupa-rupa ini kalah, setan ini gak akan berhasil dirumuskan si santri ini sampai pacaran sampai lontek, paham ya sampai orang nakal tapi setan ini gagal total, apa? apa? jadi, paling mengembalikan itu ngembalikan talbis, wala talbis suhaqan apa? bilbatik, dari segi nilai santri itu hak dari segi akhirnya mojak-mojak ngalor ngidul jadi ini apa? batik itu masalah paling susah sampai di dunia kiamat paham? itu jenisnya talbis jadi setan itu dikandikan setan sudah putus asa untuk disembah di bumi karena orang islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tohid ini pun menyembah setan tapi setan akan mentipu daya memanifulasi, mengkamuflase sampai barang hak barang batil, barang batil, barang hak itu ada hak akhirnya pacaran satu jilbapan, si tak islami, ada apa? pacaran, orang-orang itu di islami mereka timbang pacaran di lonten, di orang kataan setan terus mulai setelah pacaran mulai ada urutan berikutnya itu tentang kehendak orang tua tidak melawan akhirnya dosanya pacaran berikutnya dosanya ada orang tua ini adalah kehidupan sosial orang itu kehidupan sosial saling mengintip setan pinter misalnya orang soleh ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak misalnya kalau orang kiai tapi juga jarak hubungan dengan kiai orang soleh kalau tidak silatur rohim karena itu tadi dalam silatur rohim yang tidak dielmoni dalam silatur rohim yang tidak dielmoni itu juga setan tidak dielmoni misalnya sekatさん di Indonesia sering melakukan kita pertama silatur rohim seperti itu saya saya di sini seperti itu telur seperti itu saya 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 dia puluhan tahun makan saya saya pengetahuan pengirahan itu adil, tidak adil setan itu bergabung, setan itu bergabung, setan itu bergabung yang suka itu curiga silaturahim kok keseringan, harap-harap di sana itu bergabung yang suka itu bergabung yang melarat itu bergabung, bergabung tapi Pak Kiai ini kan tidak mungkin setan langsung ngodoh, seperti buddha hiburan, itu kefulgar paham gak? keful? kefulgar itu bergabung, kefulgar orang bergabung, kalau langsung bergabung, kefulgar seorang yang bergabung, itu bergabung, setan itu bergabung setan itu bergabung, membahayakan atau membaharkan api hasil karena kaya-kaya itu rasanya-rasanya, seperti ini gede yang tidak diuduhnya, tidak ada yang bergabung saat itu bergabung, kalau saya bergabung, kebulgar dan dia bergabung seorang yang bergabung, dan saya bergabung seorang yang bergabung, ketika itu menjadi seorang yang curiga silaturahim ada yang sering mencari yang terperbaikan, ini pentingnya bahwa kita sunat silaturahim tapi yang kita ilmwani saat tidak silaturahim, ya kita ilmwani kalau tidak ada El-Waulni, ini setan akan punya peluang menipu kita akan punya peluang menipu kita ini cara bahasa yang tidak ini menyalip, ditikung, ditikung ini penting kalau aturakan pergi setan usung paling mandi lewat talbisul haqqibil batin sebab itu, karena cerita di kitab-kitab tasawwab ada orang bodoh ibadah sholat terus menjad itu katakan cerita-cerita yang dikipasi setan, orang alim yang turu jadi kita tahu ya, apa? tan itu yang sholat tenaga-tenaga, orang alim turu, apa kipas walaupun sholat keliru, orang arah dicatat pengiran nah, hubungannya itu malah ngipasi orang alim bener-bener tangi anak tangi bener-bener sholatnya malah repot bener-bener tangi bener-bener ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan khaki masih mengatakan khaki yang berat semua yang di daerah ini khaki yang berat karena khaki itu berat yang akan mengatakan kemampuan berat-berat, itu baru-baru mulai setan kurang, baru-baru mulai mesti mulai dititipkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini karena orang islam mengatauemi akan rugi mayoritas orang islam juga harus berkaji karena kalau mau men exchanged video2 maka bisa loud dari orang nabik VPN mengataukan dan rambut apa yang ada orang islam sama yang6 berkepikir jika baru terdiri seandainya maafkan hasilкретitas bagus untuk cerita apa, cerita apa, cerita ibadah saya apa laku itu ibadah saya, akhirnya tidak ibadah saya sabar pokoknya sudah ada laku itu tidak ada, kalau saya duduk, kalau saya lawa ke bintang itu, saya tidak ada setan itu tidak ada, itu tidak ada ya, saya baru ibadah kalau saya ingin ibadah tawaf, kalau saya baru ibadah sholat orang sholat itu berarti tidak apa, tidak ada teman-teman pada yang kaji dari sholat, saya ingin, yang kaji ibadah ibadah tawaf, yang sholat ibadah yang sangat apa, lewat mengikuti keblah, ya sama maka kalau saya ingin nge-kaji, jadi ada yang berhutang, itu tidak ada karena tidak ada yang berhutang ada yang berhutang akhirnya kan setan lagi bisa berhutang, setan berhutang dengan standar ini yang disebut fundamenta Fakihun alimun mutawarri wasaddu ala syaitan imin alfi seorang alim yang waro'i itu lebih berat kangguh setan dibanding seorang yang ibadah karena seorang ibadah orang mengerti fakir orang mengerti ilmu agama maksudnya fakir tidak mengerti agama itu mudah ditelikungkan setan itu tadi jadi berat itu itu berat itu melekukkan orang dan mengerti orang yang tidak mengerti ini pendek orang Islam atau orang Mekah itu cukup di dalam hidangan itu itu kondisi yang akhirnya ini kan menyes ya Allah harusnya disukulah apa ditegdiraklar ini Mekah mbakar haji yang malah menyes begitu juga sholat akhirnya kita diridu setan lewat ria sodako akhirnya malah repot paling berat sodako itu diridu dari fir'on diridu dari apa? fir'on misalnya ada sampean rumah cah yatim mulai yatim menganti 10 tahun kelar SD SMP di rumah bareng oleh ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin tidak nyaman pacar diatur pola hidupnya milik sinitron diatur karena sudah jadi sunnah tua kalau orang kuber itu pasti melawan yang angkatan lama tidak cilip zaman berumat itu bapak yang berumat tapi kalau bucah puber anak kiai anak wali itu tetap menganggap ini orang gaul modern menganggap ini orang kuno akhirnya bucah yang puber itu ada sinitron kalau orang hidup tiba-tiba ngelak sinitron untuk ngaji kuno pak paham ya? bucah SMA itu bapaknya tapi tidak bisa SMA ketika debat cuma mendularan HP ada yang ngaji bapaknya kuku kuno tapi apa yang terjadi? kita merumat 10 tahun untuk puluhan juta kemudian setan masuk 10 tahun tak merumat kemudian tidak merahkan orang tua kemudian rata arumat mati padahal yang ngurip ya Allah memang terdiri lewat kue tapi kue kurang apa-apa ini tidak ada artinya itu setan dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sodakoh tapi dia bisa menggagalkan setelah sodakoh dipariki di mental almanual dipariki mental senang undat begitu juga ngiai ya begitu misalnya kalau ngiai-ngiai 10 tahun ikhlas kepengen mintar santri zaman awam seperti itu sepatu pinternya kan bisa jadi rival jadi rival kalau rival urusan ngalim kalau urusan ngalim seperti yang abad tetap pakai kaki kia ini lebih ngalim bagaimana? santri biasanya ini politik mesti cepat jadi rival bagaimana? politik beda jago beda par padahal zaman mulai 10 tahun ikhlas tapi sudah sudah maka jenis ini tak alim bagaimana aku? jago atau beda apa? artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun tapi bisa menggagalkan lewat ngundat sudah nah itu jenisnya makanya kita harus hati-hati makanya Allah itu kalau ngandani kaulani itu detail misalnya urusan sodakoh Allah ngandani masalah sholat jangan sampai rupaannya apa? yura'unan nasa yura'unan nasa yura'unan nasa yura'unan nasa itu sholatnya karena riyak yura'unan dari kata nama riyak masalah khadji juga begitu khadji itu menggantikan Allah sebut al-khadju asyurum maklumat faman farduh ihin al-khadja yafalarufasa wala fusuka wala jidat kalau sudah berani khadji harus siap gak? berminta al-fasek padahal fasek-fasek walaupun siap gak orang-orang melarang ngelangsa ngelangsa itu mau berkhaji malah pelepuk yang akhirnya ngelangsa orang-orang Islam orang-orang Mekah rugi wujud-wujud kayaknya yang benar kan buatan-ngelten orang Islam yang orang ibadah rugi ibadah betulnya kemacam-macam bagi yang punya uang ya haji yang gak punya uang ibadah ini aku tidak cerita ini aku itu ditektir duit-duit berumrah misalnya ditektir duit-duit berkhaji itu orang-orang itu duit raja paling banter khaji itu telur berkhaji paling banter itu uang kecil kue kualangan duit sudah juta itu tapi tidak kue ditektir jadi kaum buruh jadi tukang mumpah toilet mal-mal airpot ini ini berkhaji rita itu berkhaji saya berkhaji kerjaan raka ruang mumpah toilet jadi tukang bersih-bersih klinik virus jadi ketemu pengirian rita itu yang tidak juta ilang rita itu pasti tidak gampang juta 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 tapi tidak bisa tukang klinik servis itu 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 sekali dijawab kalau rita itu 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 lebih berkhaji bahkan berkhaji karena lebih berat dengan keadaan begitu itu berkhaji 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 saya sering berkhaji tapi saya tetap berkhaji yang berkhaji orang yang ditektir bisa makan membudikasi orang tentu lebih berkhaji ketimbang kita kelahan rong pulau itu 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 tapi kayak apa nasibnya para janda para orang miskin yang dikhaji penemangan entah ini dikhaji uang itu lebih berkhaji ini ini Islam itu hanya mengkagumi ibadah tapi bentuk ibadah dikhaji 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 tugas hanya menyebarkan ini menyebarkan semua bentuk ibadah ini perlu keluarga karena yang bisa melepahkan setan itu mazab-mazab paham ya mazab-mazab itu yang bisa melemahkan apa karena setan tidak punya celah artinya tidak punya celah orang melarat yang mengganggu syariat ini bisa bangga sampai pengiran orang suka mengganggu syariat ini bisa bangga jadi partai politik juga bangga jadi caleg bahkan saat gagal pun bangga ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan itu adalah rita untuk mengganggu apa apa lalu saya tidak mengganggu pas mau kejeda itu di bandara-bandara itu kan masjid yang butuh itu kan ada ta'ilat-ta'ilat bandara itu saking seterinnya kan tiap ada satu orang langsung dibersihkan tiap orang buang air besar apa saya nangis saya nangis kalau anda kan saya ditektir begitu apa tetap dengan jenengan lalu ini yang di si para nabim warga itu seorang buddha yang dimiliki orang yang miliki orang yang miliki orang orang tidak mudah hidup ditektir jadi buruh orang itu tidak mudah orang orang esok gara-gara buruh orang tetap harus berang 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 sandali atau ditoto gara-gara buruh orang buka pintu mobil ramele 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 pintu hanya terdiri jadi asis kayak apa tersiksanya secara psikologis kayak apa ini perlu keluar tarak mulanya bahasa buddha bahasa abdun ini dalam kasta ilmu hakikat dan itu bahasa paling mujarak untuk melawan makhluk yang jenisnya setan maka memang ayat ini ditutup inna ibadhi lai salaka'alihim sultan orang yang berhasil jadi kau laku itu itu rabu wakal setan bisa menguasa menguasa kajik nabi dan koran semuanya diistilahkan abdun subhanallah asrah biabdihi ini surat ikhraq disebut aro'aytalladiyanha abdan yudha salam semua bahasa koran tentang nabi muhammad sayyidul awalin wal akhirin itu diistilahkan bahasa abdun jadi nabi dawa itu gampang suga selirai jadi nabi suleman gampang suga selirai tapi jadi nabi muhammad repot nabi ucilik yang mana yang buruh tiap buruh yang pedas tekan kumpul abu tolib orang kok melok paman lorok tak lorok melok di lorok kandung lorok melok apa paman sebab itu nabi layak jadi sayyidul awalin wal akhirin karena berat dulu ketika robiyah dawiah dikenal jadi wali kali baru sejarah ini mergoh buddha amat mau ceritanya ini satu kejadian itu kita lihat pacak yang keceluk 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 kiai hurduk di sholat istisqa orang yang mati ya karena jadi kiai gede itu gampang artinya untuk ridho sama Allah itu gampang tapi tapi robiyah dawiah hanya seorang buddha diatur dik majikan buddha misalnya kepentu kubakso orang yang mati kepentu kubakso orang yang mati orang yang mati orang yang pengen ngising dihalang-halangi lara neraka ruwan tapi gara-gara ini buddha misalnya kepentu kubakso orang yang mati orang yang mati ngumpet kayak apa sakitnya setiap detik tapi itu tidak mengurangi keasihkan dia dengan Allah tiap dahulu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek nyanyian isek di pengiraf nyaman di pengiraf tiap malam melantunkan lagu-lagu yang menunjukkan ridho oleh Allah isek oleh Allah akhirnya dia malam-malam keluar di lapangan sholat itu langsung mudah orang yang menang orang yang menang diintip di bule orang itu buddha orang yang mengatakan Tuhan itu akhirnya majikan itu mengerti orang itu yang dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekat terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah ini Sinten Robby Asinten itu jalurnya lewat Ahmad lewat Abdul lewat apa? orang itu malah bercerita Uwes Alkorni Uwes Alkorni itu hanya seorang roh ilhonam orang yang tukang tidak ada apa? Uwes orang yang tukang tidak Uwes tapi kanji nabi zaman syukeng sering menghentikan khairul kurun Uwes Alkorni ini saya ceritakan masih dalam konteks perlawanan terhadap setan bin Sampan mengerti dan saya adil artinya saya misalnya saya rapati melarat saya tahu melarat jadi sempurna saya tahu melarat banget saya ini rapati melarat Sampai Sampan pakai status di luar itu mesti kecelakaan orang kok mungkin kecelakaan pasti kecelakaan ya kayak fenomena yang terjadi sekarang misalnya gara-gara ada sistem organisasi orang pakai kasta misalnya saya ini pengurus N.O ranting atau Muhammadiyah ranting atau partai ranting itu kan orang-orang soleh pengurus N.O ranting orang soleh Muhammadiyah ranting juga soleh pengurus partai ranting soleh tapi ta'rif soleh ini kadang nggak digunakan yang dipakai gunakan dia ranting kalah sama anak cabang anak cabang kalah sama wilayah kalah sama pusat ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan aku tak milih caleg itu saya bujai soleh jujur tapi pengurus atas sana kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan tapi sekali bantah-bantahan itu mesti kalah ranting bantah cabang faham ya? itu jenisnya ranting balik balik pecat coba kalau pakai status kesalehan artinya kesalehan itu sing soleh sing urat soleh kudu anut sing balap tapi kan ujur ini organisasi cabang anut mergok kalah soleh mulanya kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta tertipu oleh bahasa nawa kasta padahal kita sebagai muslim hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja ada ranting anak cabang wilayah pusat itu hanya struktur apa? modern tapi kita di mata Allah hanya punya status segini itu abdul hanya kawuh kawuh ini ini rumahnya kayak yang terjadi sekarang misalnya ada yang diusaha soleh alim dia berpolemik dengan kiai yang kecelok kiai besar atau kiai pusat orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana temanya apa itu tidak mikir begitu orang kiai cilek wanya kiai gede ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana secara argumentasi fekeh atau ilmiah benar ucuk-cuk mengukurkan kiai cilek wanya gede sebab itu kalau saya lihat cerita West Al-Qurna ini betapa hebatnya didik aneh Rasulullah kiai nabi ini saya baca alamat berpikir di Sidina Umar calon Amirul Mu'minin ini yang tidak dipesan Umar jadi orang yang ketemu West Al-Qurna berapa 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 Umar kan penasaran berapa yang sampai kalau saya berapa berapa Nabi Zaman Sugeng sering menguji apa khairul Qur'an, apa khairul Qur'an, apa khairul Qur'an era Abu Bakar buatan menang, era Umar menang terjadi Umar, Ya Rasulullah, bagaimana saya cara mengenal dia? ini saya tahu penyakit bahagia kecuali kebanyakan 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 yang ada ini, yang ada bunda yang ada, yang ada di sifat dari Nabi Nabi buatan menang, itu termasuk Al-Ikhbar Bilwabi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi Muka Shafah mengertes barang yang ada yang terjadi setelah era Umar, setiap orang tamu dibukai kembali, kepingin uang yang alamatnya seperti Al-Qur'an suatu saat walhasil ketemu, Sayyidina Umar ketemu, Uwaz Al-Qur'an ini soalnya bareng soalnya, dia itu masuk wali humul, cara bahasa ini itu wali mas, mas itu ya Uwaz, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah, tolong aku doakan jadi Uwaz Al-Qur'an ini bagaimana mungkin ya Amirul Mu'minin saya mendoakan engkau engkau adalah Amirul Mu'minin waz Al-Qur'an ini mah-moh tenang, akhirnya dipeksa oleh Nabi dipeksa oleh Sayyidina Umar, itu yang mengutus Nabi selalu dipeksa, mereka imti salam di Amirul Mu'minin Rasulullah SAW akhirnya waz Al-Qur'an ini terus yang perlu menjadikan, mereka itu buatan masalah apa-apa kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta sepertinya ada perempuan banget lewat jalur di Uwaz Al-Qur'an meskipun kita juga ada perempuan banget lewat jalur di Uwaz Al-Qur'an tapi dengan sedikit keangkuan kita yang kita semai maka kita hanya bayangkan orang seolah itu jadi presiden, jadi wakil presiden saya sekali sudah di BlT Indonesia ke Sodakoan padahal mau bagi mereka rawa faham ya artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita ini sudah pede saya sudah jadi besar seperti Uwaz Al-Qur'an saya sudah jadi orang terkenal seperti Uwaz Al-Qur'an ada lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu benar saya secara struktural kasahnya tinggi intruksi saya lebih melu tapi kan tidak jaminan saya lebih afdal ketimbang orang yang kayak Uwaz Al-Qur'an yang kayak Robi'ah dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh paling penting dan yang kecil bukan terus enempest malah hasut malah terganggu terganggu akhirnya masih hasut terganggu peranggapan yang besar menang setan setan menang itu? maka besar segede bisa digoda lewat sombong angkuh yang cilik bisa digoda lewat drinking putuh sah putuh sah harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang sholah itu mudah sekali kalau aku sering cerita tentang bujok kalau suatu saat masyarakat itu tidak senang aku salah faham aku nanti aku ditinggal, aku rasa susah kalau aku benar senangku saya itu sepuluh terus aku kabar, jam aku baju negara bubar orang yang senang aku bubar itu senangku nganti saya itu, yurah kurang sitok ya tetap sepuluh bergubar orang, bubar makhluk itu ratau penting kecuali pengiran bubar ras itu jadi pengiran aku lagi nanti, susah wah, kira-kira bubar makhluk-makhluk itu kurang ngarah kita harus melatih diri begitu dan itu saya latih betul, secara fisik juga saya latih kalau gak nisah ini sering lo ngobiyamba roh rasani umbal, roh rasani urus barang sendiri anak saya takjak sendiri roh rasani rumah tanah sendiri kita harus melatih, andekan kita hidup sendiri dengan demikian kita terlatih menjadi abdul bukan abdul fasilitas karena biasanya kita suka misalitas yang ada di sini ngamuk orang berkara, orang buka pintu sangking kulinannya biasanya buka pintu orang kiai ngamuk santri, orang berkara sandalirung ditoto akhirnya kulinan barang sepilih, jagep barang gengat akhirnya kita budaknya nafsu kita emosi, orang kronoh hak kuwah dilanggar tapi kronoh hak kita dilanggar harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak kuwah telah terlanggar tapi kita tersinggung karena hak kita misalnya sandal radito radituka makanya kita harus melatih di andekan kita hidup sendiri bahwa pada akhirnya kita ketemu pengirahan piyambaan kita munajat di pengirannya sendiri dan ini penting kalau aturakan sekarang itu ada krisis begitu orang kalau pilpres menyorot semua kalau mereka soleh, orang baik terus jadi presiden negara terus baik negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik bukan dimulai dari presiden yang baik enggak ada teori yang top down dari atas negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik kalau pribadi itu enggak baik buat presiden apa itu enggak ada pengaruh Allah enggak ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan ini tengah ini ayat ya ayuhallathina amanu alaikum anfusakum layadurukum mandullah nopo'idah tadi itu hewong wong sing iman alaikum anfusakum sing penting awam diriatur jokoh layadurukum mandullah ilah tadi itu wong liyo sesat kabel rana alku idwin itu kelas-kelasan ada kelas tawakkal kelas ekonomi ada kelas macam-macam misalnya cara hidup saya sehat cara memanage ekonomi saya sehat cara ngatur keluarga saya sehat cara kerja saya sehat itu seorang bupat ini koruptor apa seorang bupat ini itu tidak ada pengaruh karena sehat pola hidup saya tapi kalau dibalik bupat itu korupsi adil soleh tapi kan ngurusin orang sing rembang ketika saya pola hidupnya tidak sehat harus buh turu buhnya jago di mana ambil bujok korang ambil anak korang kalau bupat ini soleh saya tetap menolong dan itu yang terjadi di Indonesia paham ya wong liyo jual ambil bujok korang yang waduk korang ambil sing lanang sing lanang korang bujok korang di Jawa mesti dua-duanya sing lanang semak kurang meter sing waduk berburu ngomong ini contoh artinya kesalahan presiden bupati gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak tidak sehat ini bodoh seperti wong sholat wong sholat itu jantung imam merah batal kalau saya ingin tetap batal orang yang beri imam misah yang saya sarai apa bupati api terus cara melalui ekonomi murah api terus melalui ekonomi apa tidak bisa alaik sakum layadur mandalah ini ini balik kenapa bisa presiden gubernur bupati bisa jadi tolak ukur karena setan menyemai begitu wong sholat itu kondolok wong gede sehingga ada tomak ada khasut lewat jalur tomak khasut ini wong sholat ini lewatak derengki sampai tomak wong gede kondolok wong sholat sebagai objek tak tukuh orang kuliah wong wong tak tukuh sekret wong 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 jilat sehingga ini tidak sambung sehingga di penyakit tomak sehingga di penyakit nyepelek nyepelek coba kalau kamu kayak UAS Alkorni yang jadi pemimpin kayak Amirul Mu'minin Umar menghormati Washington Alkorni UAS Alkorni sebagai prosedur bernegara menghormati Amirul Mu'min ini penting kalau aturakan karena sekarang itu fenomenanya begitu makanya hebat sekali didian Rasulullah dimana Umar yang Amirul Mu'minin malah dididik kondormat Teng UAS Alkorni karena ini bisa meruntuhkan keangkuan meruntuhkan kebesar kebesar kalau balik-balik cerita kalau kalau seminar Jogja cerita sehebat-hebatnya Minko Ekonomi sehebat-hebatnya Gubernur BI sehebat-hebatnya SBC itu paling banter kebijakan makro bahwa rakyat ini bisa makan itu karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial ada tanggal tidak bisa kerja tanggalnya tidak bisa segera akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tanggal segera tidak bisa ada dikasih mas itu yang terserah rusak terus tetap tetap tanggalnya dikasih mas tapi yang utang orang 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 itu jutaan berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial justru kita jadi orang cilik bang kita ini lebih cepat lebih baik orang cilik merguna juga itu lu gak usah prosedur, nganggup proposal nganggup tanda orang kecil itu paling cepat dalam lulung tonggo, ada tangganya ronde melarat ke isegol langsung makan, ada tangganya loro, kita turun nganggup istidak motor langsung berangkat kita gak usah tebar pesora gak usah lebih cepat, lebih baik, kita pasti lebih cepat, paham ya itu jutaan kasus di Indonesia, masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial, makanya kita jadi harus bangga, kita ini lebih hebat ketimbang itu semua buatan saya bukan mengajurkan papa, ya kita nanti tetap milih presiden milih wakil presiden, tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai, masalah sosial selesai lewat kita-kita ini memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil tapi itu hanya struktur pemerintahan negara, tapi kalau hukum sosial kita selesai kita selesai coba berapa juta orang bisa sekolah APBR SPP Rakelar mengkona Rakelar di DO yang nolong juga kadang tidak mau tukang ojek paham ya tangganya yang tidak mau tukang ada ronde ramangan tidak ini yang tidak mau pemulung dan itu jutaan kasus begitu orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan diantara mereka tapi kita kayak kalah kita ikut-ikut berpikir secara global orang miskin ini karena menikahnya berpikir neoliberal dan dia tidak faham ini neoliberal wah orang yang paham atau ngomong itu orang yang sering ditambah niti yang sejak bakas yang berat yang paham yang ini kerakyatan dunia ini malah terjun maksudnya maksudnya rakyatnya di duit satu rakyatnya mempunyai kita yang rakyat malah ini contoh kecil betapa hebatnya didikan nabi didikan nabi itu begitu menciptakan hukum sosial itu segala-galanya menciptakan hukum sosial itu apa segala-galanya sampai Quran yang sakral itu hukum sosial diulang-ulang misalnya alamnya jidkati manfa'a wajataka dolan badan wajataka ailan fa'amal yatima falatak wa'ammasya'il falat tanhar ya itu ini masalah haji yang itu wakimul ba'i sal fakir wakimul qoni awal itu itu yang haji itu yang keimangan yang 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 isin ya wakimul ba'i sal fakir yang orang yang pikir keimangan karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselah sehingga jutaan surat ini malah jelas falat taha mal akobah wakimul ba'i mal akobah apa akobah itu berkobah awit amun fiyawmin keimangan kalau itu kerasa misalnya ini yang saya alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya tidak perlu utang-utang tonggong urusan belonjol secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu utang-utang anak saya istri saya secara saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian pengeluaran maksimal saya harus itu secara hukum ekonomi saya sehat tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar karena banyak puluhan atau ratusan orang disamakan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial sosial orang orang barnokar barnosa atau barnojek badim orang pulau butuh selaw itu diutang tanggani perkoro orang pulau itu kan pelanggaran aturan itu tapi dia baik cara Allah kepentingan keluarga orang pulau dikalah diutang atau diutang itu mendes mendes padahal kalau kita mengikuti ekonomi global atau ekonomi modern tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial pengalaman aku pribadi aku selalu punya uang untuk jatah-jatah yang terkenal 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 lulung itu harus aku suka duit kadang kita kok aku 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 rapati mu aku 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 sangking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjah berjah ini jadi orang rapati kanggo murah itu khidmah yang gede orang rapati kanggo rapati terhormat orang nyilai tosham ya wani gak sab sekedar montur ya wani dengan demikian amal sosial besar 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 ini tenang ini ini nabi yang ajaran itu kitabul khorsi muslim kitabul apa khorsi ayumah muslimin zaro'ah khorsan fa'akalat hu'in sanun awbahimadun illakanat alehi sodakoh illakanat lahuh sodakoh orang nantur tanduran misalnya yang ini nantur gedang akhirnya dipangan mana saya menung itu jadi sodakoh ini saya 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 Islam bentuk gedang kemisi hilang rambut ikhlas rugi saya 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 Islam bentuk gedang tetapi hilang saya rantuk itu bentuk soal nyolong tetap sekarang hukumnya tapi tidak perlu kehilangan ganjaran gedang itu hilang orang itu masalah hukum saya saya masuk Mekah saya mesti mengambil sabuk 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 ini kalau sukan duit real karena aku buat nyaman aku tahu itu mesti ibadah pribadi hubunganku pengira bagaimana hubungan sosial padahal jelas Quran waktimul ba'i sal-fakir waktimul kone awal kalau masuk pintu Mekan kan mesti dikatah tiang-tiang sudan tiang palestin tiang tiang jaluk kita kasih supaya kita masih punya tautan hukum sosial kalau nganti pakaian ikhram itu saya selalu ketemu uang yang harus kasih itu Islam Islam begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai itu yang disebut tidak ada hukum vertikal hukum sosial semua memperdekakan buddha terusannya juga hukum sosial semua kanam nalladina aman wa amri solihati watawasaw bilhaqqi watawasaw bilmar khama dan saling pesan saling mengkasih watawasaw bilmar bilmar ini penting kola turakan bahwa sama presiden sama menteri kita hormat sama bupati hormat tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan karena itu jelas-jelas lebih cepat bukan sekedar visi jauh faktual lebih cepat lebih itu sudah terjadi bukan akan kalau calon presiden mungkin baru akan kalau di masyarakat itu sudah terjadi misalnya mobil kita rusak misalnya terus kita radih itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik itu juga tetangga kita yang miskin tidak kelarmangan mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat faham ya aku saya kira di beras hutangi selesai makanya lewat ngaji ini sampai harus bangga jadi masyarakat biasa karena amal kita ini jelas-jelas lebih lebih cepat lebih apa cepat juga lebih baik karena langsung makanya lewat ngaji ini sampai nanti ngomongnya terserah tertarik ngomong capresesopo capresesopo karena kita punya setok punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat lebih berapa juta orang yang miskin berapa juta orang yang makanya gantung ditolong yang lain dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jugaan masalah sosial dikakak raih somangan ditolong adik raih somangan ditolong kakak ditolong pernah pakde pernah paklik pernah tonggok pernah itu jutaan masalah sosial yang sejauh lebih cepat lebih baik sudah terselesaikan coba kalau negara manggu BLT debat kusir itu telung pulang pisang apa orang kuat makan telung pulang pisang sementara liwat hukum sosial orang raih somangan pakde ini beras orang pakde lorop orang aneh teropeng rumah sakit kita harus bangga ini mulanya yang dikatakan Nabi alamat kiamat alamat itu rusak orang bangga dengan ide-idenya bangga dengan ide ekonomi kerakyatan bangga dengan ide ekonomi liberal bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia itu kan hanya pendapat itu hanya ide tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri paham sederhana ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial orang orang yang hamil kelahiran bu jalan tegal tangga melayu nyeluk sepeda motor sangat terang terus semak nyeluk bedan ini jauh lebih cepat lebih baik detik ini kenapa dikasih 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 presiden dikasih 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 kamu harus bangga jadi masyarakat biasa soal kita dinafsu soal kita dikasih dikasih presiden api sudah jagungan dikasih dikasih ngomongan 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 tapi jelas ngomongan ngomongan orang ilmu orang di rumah sosial tidak jelas orang yang pakar sosial pakar sosial saya 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 sering seminar itu pakar-pakar sosial itu kagum karena faktanya begitu sebab itu kenapa khitab koran itu sering tidak jama padahal yang disuruh semua orang kenapa misalnya kok tidak misalnya kamu kalian kok tidak kalian karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan mas misalnya saya sebagai bapak itu kena khitab menghormat anak saya saya akan bilang sama Allah tapi apa artinya aku kepingin menghormat anak misalnya anak sakit tentu rumah sakit santri misalnya atau jadi buju wajib menghormat tapi apa artinya kepingin menghormat anak ini pas pasar tentu yang terakhir juga sehingga penting orang khitab makanya setiap orang khitab menganggota khitab ini dari tafsir ayuhal mukhotab mukhotab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu mulanya setiap kewajiban berdukifaya liman ro'ahu bagi tempatan roh kejadian itu paham ini hebatnya Islam jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas setiap individu dilatih untuk menjadi subjek menjadi pelak malah saya tidak tibu doa para bupati presiden soleh sudah dibodoh saya paham saya paham saya paham saya paham saya paham saya paham presiden soleh ya mesti kita berharap dengan presiden soleh maka banyak kesalian kita berharap tapi juga sama kita lebih berharap lagi kesalian kolektif kesalian masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap maksudnya kesalian kolektif artinya wesoran ulung malah dimaling ya mergona sekali hukum sosial kukropos malah kropos bareng artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah misalnya pas yang pasar bujum hamil siapa yang menolong cepat ketika wesapik kelahiran di tonggo yang ditusang mengeron bidan yang di duit mengutang bidan karena sosial ini tiga paket hukum sosial yang langsung menyelesaikan mas masalah coba kalau liat negara saya apik negara urus dulu kartu tanda miskin miskin butuh tanda paham di rumah ini kumur tanda miskin 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 potongan apa potongan apa gak ketor artinya kalau liat negara itu gak mungkin lebih cepat lebih baik gak mesti lebih cepat itu tadi hukum sosial yang berjalan sebab itu itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir lama tafsir anggir orang khitab mau ditulis ayuhal muhottob ya siapa saja karena siapa saja bisa kena itu itu hebatnya islam jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardun kifaya fardun kifaya itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang ngalami itu sedang bersinggungan paham ya ini penting kalau kita bangga jadi masyarakat biasa kita bangga kita bangga kita buat ketua mu'ir ketua ayat ketua mahmad kita bangga kita terkenal yang enak malah bangga kita tambah murahan tambah bangga karena apa itu tadi kita sering masyarakat kita juga tiang kita ingin mau cahaya itu gak pasti paham kalau kita ketamui malah prosedur kadang kalau kita nampak saya tidak sarang pulang ini Pak Bandok ketemu dia saya saya mau ketemu jenang tidak saya tidak apa-apa malah anak soan malah 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 akhirnya takok artinya kan lebih cepat lebih baik begitu juga keutang secepat-cepat bangga takok sertifikat takok BB coba kalau hutang tunggu sekali khusnudan selesai langsung cair paham ya muda tidak yang hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat 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 15 menit takok BBKB takok macam macam cair 15 menit cepat tonggok 15 menit rong menit cair makanya jangan noda karena baiknya hukum sosial begini jangan noda 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 penoda penoda sosial makanya jangan noda 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 rusak kaya paham ini penting kola setan dengan jenis ini tidak bisa ngodol karena yang melarat bisa dididik khasut yang suka bisa dididik itu cara berkikir ibadi merosok setiap saat kau lani Allah makanya kanjing nabi disebut koran kecuali nganggup bahasan ibadi abdi ibadi makanya koran itu sederhana makanya suarga gampang ya ayat tuhan nafsul irji'i ila robbiki rodiyatam iya itu menuju iya itu menuju iya aku ingin mati khusnul khotimah cobalah kamu menuju Tuhan rodiyatam martiyah dengan mental legau ridau dikabah kodok kodari pengira ridau dimulai jadi wong cilik rido jadi wong gede tidak ada keangkuan tidak ada kemewahan rodiyatam martiyah misalkan dikabah 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 tersinggung kadang wong kurang hormat tersinggung malah dikabah umat model ini tidak ridau ini tidak tidak ridau ridau mudah dikabah rodiyatam martiyah terus ini fathhuli fiibadi maka prosedur pertama untuk masuk surga masuklah dalam kriteria hambaku fathhuli fiibadi orang kalau sudah merasa kemauan Allah itu pasti kayak di surga karena dia merasa dengan Allah lagi rizki yang merasa keresan Allah sehingga dialeknya dia nyaman dialek dengan kehidupan dialek dengan hukum sosial itu nyaman tapi ada orang merasa dari viran dari pengiran malah lorok orang berkata orang hormat karep karep orang tidak menyebabkan karep orang yang karep 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 tarik wangi ini juga tidak dimatur ini jika kamu bisa nuntut itu juga nuntut kadang orang bangka aku rambut aku meletip aku pikiran ini rambut aku sebalik itu gara-gara aku memaksa diri jadi viran jadi orang yang mengatur keadaan orang akhirnya aku ketemu aku rataku dimaksud piye ketemu aku rataku dimaksud piye dimaksud aku rataku aku nanti 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 aku nanti malah ditebak tebak maksud piye ketemu aku enggak maksud pengen enggak 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 salah aku ketemu ketemu orang rataku seneng aku nebak apa aku biasa ngalami basari misalnya aku nanti salah sampai bujok aku diam aku biasa salah aku bujok aku salah jadi bujok aku bujok aku bujok bujok aku aku pembih pembih mungkin ngamuk kue bergerak bujok bujok dia bujok tersingkuh paham ya karena tidak mungkin bujok menjeluk duit orang dia malah selingkuh orang dia piro piro bujok menjeluk duit kue artinya bujok berpikir positif susah dia bujok ngamuk dia pak rataku aduk 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 aku suaring rataku aduk 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 cek soleh kue ngerti bolak balik jeluk raka hasil jeluk cek soleh kue ngapik ternan soleh kan apa susah kita berpikir agama itu mengajarkan kita khusnur khusnur malah orang jeluk orang dewa susah jeluk ibu jeluk tangga kue jeluk malah jantungan agama itu mengajarkan begitu setan yang mudah syukur itu pengapesan cara ini rita Allah itu gampil kalau balik dengan ilmu khakikat kalau cara syariat melawan setan tapi kalau cara ilmu khakikat gampang dari ilmu khakikat setan itu mindi luhai dihidhar itu seperti cara apa iwak sapu-sapu mindi luhai dihidhar setan itu seperti tisu seperti apa tisu jadi setan menguntungkan kita jadi cara ilmu khakikat mindi luhai dihidhar setan itu ya goblok jadi ilmu khakikat setan itu apa setan bentuknya seperti ini ketika dia mengajak permohonan sumala atiyanahum mimpayi eitihim wa min khalfihim wa an ayamanihim wa an sama ilihim walata jidu aksarahum apa sakiri gusti berhubung kulam dengan laknat bani adam tak gudok kau ngarep kau buri kau kiwa kau tengah kau ngarep buri kiwa tengah terus ngarep buri kiwa tengah sempurna jari pengirahan dan ini adam setan itu bentuk berkodet itu gawe tager kau ngarep buri kiwa padahal arah paling vital ngisor bernama dua artinya kita bertaut di Allah subhanahu wa ta'ala tawakal ngisor artinya kita tawah tawadu itu merosok di perasaan kemawul ini pengirahan mari adam setan bentuk setan bentuk setan harus ngantin saya ini sadar bentuk ini paham ya ini saya di nomor itu saya di nomor itu paling tergantung dari setan cara ini kodrati manusia diakoni misalnya uang rawon ayu kan sahabat dia birahi misalnya rawon ayu sahabat rawon ayu sahabat sahabat itu kan coro teori rawan gino ada sahabat ya amiral mu'minin ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat apa coro jendengan sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan apa biar begitu tetap sahabat sahabat haram kan zino sahabat kan tidak haram maksudnya sebut ya amiral mu'minin sahabat itu ditulis ganjaran tinggal zino orang ini orang misalnya ganjar sampian orang ini orang baik karena tidak pernah zina sama kambing sama ayam sama keboh sama nanti ditulis kita ganjaran 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 kita bisa sahabat awal awal dari kita diganjaran diganjaran itu yang dimaksud ilmu hakikat setan mindi lu haddad justru karena kita sahabat sekali mengekang ganjaran karena akhirnya sahabat ditulis ganjaran tidak bisa ditulis ditulis ini tidak tahu selingkuh sampai sok atau selingkuh sampai tiang tidak bisa karena tidak bisa karena caranya ditulis nafsu mati yatuk far fub yang sampai pengeran itu nafsu harus kamu kelola secara baik mergot lewat nafsu ini kita untuk ganjaran kemudian tegirik hikam diterangkan laulamaya dinun nufus matahak tokoseh sair sehingga merahuan nafsu itu tidak 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 setan itu gampang setan itu gampang kalah-kalah kita tidak tidak imnah ibadih leysalaka alihil zultam kau laku yang merosok kau laku itu tidak bisa menguasai mergot ini bertahun tidak berduh tidak ngisor ini aku tawak khali Allah duhur tawak duhur duhur ini penting kalau setan dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak malah cerita paling nyata Nabi Yusuf ini yang bangga Nabi Yusuf itu Nabi Nabi itu cerok edah maksum orang itu tapi ada kejadian wajar dimana Nabi itu didesain kayak manusia biasa orang Joko ngupanteng orang tahu orang 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 itu yang setengah banyak dibuja impotent seorang orang potensi Basaria selingkuh kan tinggi Joko yang orang 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 setengah orang 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 sehingga saat satu rumah tentu terjadi secara naluri Basariah terjadi secara naluri Basariah Yusuf yang akan merasa Zulekho Zulekho yang akan merasa Yusuf tapi justru lewat kepingin itu lewat kepingin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas hijau lari ini langsung diangkat jadi Nabi modal Melayu jadi Nabi paham kadhali kalina srifaan husu an Allah wal fahsyah kita hadjut setahun mesti sudah di Nabi tidak Melayu selingkuh paham ya itu pelayanan sudah di nabi nabi barang Nabi Yusuf berhasil menghindari Sinten Zulekho kadhali kalina srifaan husu awal fahsyah langsung untuk status innahu min ibadin Al-Bukhlasit modal Melayu modal apa Melayu modal Melayu artinya gara-gara punya nafsu tapi mengendalikan nafsunya bisa lari jadi Nabi yang dikandalkan Nabi sab'atun yudhilluhum muqah fidhillihi yawm al-la zillah ilah jid itu yang modal muqwa rujulun da'adhu imro'atun da'atum man si bin wajah malin Fakola ini akhuf orang yang suber ngororor masyar untuk iup iup yang lioran itu yang pintu termasuk orang yang tahu tidak selingkuh terus ini akhuf modal gak gelam bisa jadi kita 10 tahun harus jadi wali ini agak gelam selingkuh pisan jadi wali modal karena apa? punya nafsu justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tanggung setan nangis anggar bani adam nangis kue di nafsu bisa tobat kue salah bisa tidak aku bisa bisa tobat kalau nanti cerita setan tidak menguamk oleh pintu bat di pengirannya nabi ibrahim nanti dipeduhi tidak sanggup nabi nabi sanggup setelah nabi nabi sanggup ngajak proposal tobat setan 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 menes ini kuyak kuyak akhirnya diajakan pengirannya ya dari Allah saya satu obat syarat apa saya konsucut di kuburannya soetan umat setan terus asjuduh maitan wakot asjuduh ayam ya menurut orang keduga sujud apa saya kismah makasih faham ini perlu kukulatur jadi orang yang merosok Allah merosok itu sekarang juga detik ini juga jadi misalnya saya merosok ibadah wah moga aku suka keliru tidak sampai lagi melarat merosok saudaku orang ganjaran aku melarat ke ibadah aku sabar malah keliru aku pengen ganjaran saudaku malah nyolong orang negara proposal sama ini liwat kue yang saudaku malah manipulasi ini ini perlu keluar terakhir sekarang itu ada fenomena itu tadi setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan lewat hukum modern yang kita ciptakan kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung gak lewat ulama gak lewat wali gak lewat siapa-siapa hubungan kita dengan Allah itu langsung bahwa memang dipandu ulama dipandu wali itu ya tapi hubungan kita dengan Allah itu langsung sehingga saat kita ketemu orang minta-minta sehingga ketika kita ketemu orang utang dan yang dihutang kita apa yang penting dihutang itu itu kepentingan seorang mendesak itu itu yang utang itu modal padahal juga dewa modali proyek berakhl sebab itu ulama hakikat setan minta dihidrat mau jadi lap jadi tisu jadi lap jadi apa tisu gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepingin selingkuh kemudian dia sadar itu dari setan lari gara-gara lari dia jadi dihutang 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 gara-gara dia dihutang tidak mau langsung dia jadi wali termasuk uang yang diyupi pengiran yaum malai jila nabok jila jila terus dihutang 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 sampai tambah yakin dihutang masalah menghadapi setan dihutang dihutang terjebak dalam gua terjebak dalam gua tiga-tiganya tawassul dihutang dihutang hadis dihutang 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 yang dihutang itu dihutang gara-gara selingkuh rasidun tidak tidak dihutang dihutang dirayu ratogin suatu saat perawan si wayu melarat kiri rakelar makan orang tua orang orang hasil kiri makan saja tulung canam padahal canam boleh ngenteni momen itu bolak balik sampai ditukur ditulung dihutang selingkuh sangking soleh dihutang dihutang hasil butuh utang sekian dirham sekian dirham hidung belang gelam tapi saya tidak utang jadi saya gelam tapi saya sampai itu sakit berurut canam akhirnya gelam gadis itu akhirnya iya iya berurut dihutang dihutang hadis sohail halam mako atu bena syu'abial arba kahali rojuli kultufi nafsi terus saya tidak mau kolat itu takilah jadi barengpun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri halam mako atu bena syu'abial arba apakah orang menyeblus tidak 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 menyeblus tidak 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 langsung diangkat jadi wali modal wali artinya setan seperti apa ini godoh tidak sampai finish sekali batal ini diangkat jadi wali ini pas ini terjebak kan ya Allah jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut engkau maka teringankan beban saya van farojad berjatun akhirnya dipanikin kejem nah soleh kita kan soleh teruji soleh orang gelam orang gelam melayu terus orang teruji paham kita tidak korupsi apa teruji tidak ada duit sakotak korupsi duit gede duit kadang korupsi itu menunjuk bahwa teorinya ilmu tasawab benar bahwa menghadapi setan itu gampang karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu itu gajaran boble doble mau kayak canam mau gara-gara siap zino dia lah termasuk uang langsung berhenti terus masalah sosial sosial rob bukumu lalui yusjilakum mulful kafil bah rilita betahu min fadli innahu kanabikum rokhima terus aktivitas setan yang god kita dilatih bertahuk setiap saat bahkan saat hukum-hukum sosial ekonomi biasa misalnya itu rob hukum utai pengeran siro pengeran pengeran itu yang wajidil wujud jika kita numpak perahu numpak gijang kita numpak pesawat kita yakin yang marah bisa numpak pesawat Allah yang marah bisa ngatur perahu di laut apa Allah yang bisa ngatur kakb Allah jadi Quran juga mengajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita jeleng rob hukum rob hukum bahwa semua ini faktor rob hukum kalau gadah contoh misalnya sampai numpak gijang itu kan kita diajari berdoa subhanallah ya Allah jadi kan moho suci ngatur pesawat ngatur mobil hanya gara-gara modal muni subhanallah tawkhid kita terjaga coba kalau sampai tidak baca doa itu secara mental tidak baca doa itu tawkhid anda tidak terjaga sampai naruh rasanya jadi wong kota atau wong nasionalisme misalnya sampai wong teknis wah wong jepang hebat tenan mobil canggih yang sesuai wong islam bu itu itu kijang apa yang menyebabkan islam pesawat hebat penemu pesawat sayang wong islam meraih yang memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang amerika misalnya yang bikin kijang itu orang jepang oke kita kalah kita sebagai pribadi kalah tapi daripada wong amerika jepang apa susah ngelempeng pengira itu sehingga wong jepang paham sehingga wong amerika amerika buat sampean kalau latih bahwa untuk melawan setan setan mungkin tercara godoh sampean dengan sampean pesawat amerika mobil jepang tingkat kontrak kamu dengan makhluk tinggi antinya interaksi hatinya sama makhluk betapa hebat orang jepang betapa hebat orang amerika akhirnya kue sering amerika jepang sementara hatim ketutuk orang islam Allah subhanahu wata masyarakat masyarakat tapi dengan kita muni rob buku mulai si pengeran si ngatur segoro pengeran si ngatur pesawat terbang karena teknologi itu hanya 0,1% dari unsur naiknya pesawat kalau 0,1% teknologi itu mau dhakon dhakon pengiran tetap penyuplai terbesar misalnya pengiran ketemu penemuan pesawat aku canggih periksa pesawat simbok gawih apa ya misalnya pengiran apa buat pesawat pengeran aku bisa merangkai orang aku tahu apa yang orang merangkai ini ya pengiran ya tapi orang 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 artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0,0 sekian sumbangannya dia pada pesawat bisa terbang hanya 0,0 orang 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 pengiran final utak kemul sehingga aku pisah artinya doa subhanallah itu tidak main-main doa ini mengawal tauhid kita paham mengawal tauhid kita begitu juga perasaan itu yang awal tauhid kita orang rutinitas bocah bocah aku malah jarang bocah tapi hati saya membaca itu juga bisa melawan setan ini balik ayat ini ditulis termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid setan gak ada apa akhirnya mau numpak kicang gak ada jepang jepang pintar-pintar orang indonesia buku pintar-pintar orang istan merata orang yang ditemukan akhirnya dosok dosok itu tetap berada di orang jepang itu dosok remang remang jadi pesan apa yang anggap setan biasa makanya biasa artinya biasa berlebihan cerita-cerita syariat gudani setan itu kita pakai tauhid saja pakai apa tauhid misalnya di buju judas orang nyesal ya Allah pasti di buju judas itu dosannya apa yang biasa apa yang bisa berlainan orang tidak bisa berlainan jude terus berlainan jenis apa jude ini yang saat semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulise gampang setan berlainan asal perasaan abdiah perasaan merosok ubudiyah merosok kawulani sinan bisa ada peran saksi setan masuk misalnya di buju judas atau di tonggol jahat salah aku aku gede padahal dia tahu tak kumat ini kut kontra ambil makhluk coba kalau kamu kontra Allah Allah tidak tanggaku saya kira seneng aku mesti pikiran pertama Allah mesti orang khidmai akhirnya transaksi Allah ya Allah kok buju judas kayak apa tidak saya hilang tidak 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 tapi kan setan tidak punya ruang yang penting setan tidak punya ruang merupakan ibadi kontra Allah setan paling susah menghadapi orang yang setiap kejadian kontra Allah sebab itu ajaran Islam musibat tidak harus kematian setiap ada masalah dia bilang setan paling orang tahu kanjig nabi kanjig nabi tersaisah protes itu terus terus kulama asa al-mu'min bawa musib biasa itu tidak latih itu makanya yang itu berkibar cipta setan diwarai secara hukum ekonomi kita butuh laut tapi tetap keyakinan kita rup hukum al-la yusjilakum fengk wain sarkartum lazidana kumkeunak syukur tak tambahin walainkah fartum warah kok kuenak kafir orang tak tambahin ngonok ringan jadi nak syukur ditambahin orang syukur orang istilah koran ekstrim walainkah fartum inna gabi jadi kuenak kafir siksa ku banget coba sekarang orang-orang sing stress apa yang yogurt yang jarang khawatir tes fenomena sosial kembali termparempul salah kebanyakan salah mustahab salah l overcome saya tetap setuju, saya sebagai pribadi itu tetap memilih NO atau Muhammadiyah nah partai memilih yang besar ya sempat pemilihnya gede, gede-gede, pilihnya gede-gede partai memilihnya gede orang-orang semua yang gede ya bukan apa, kita ini butuh stabilitas butuh main strength, butuh sesuatu yang dimaklumi oleh orang banyak karena aslul mongkar saya sering baca tentang kitab-kitab hadis aslul mongkar-nya sesuatu yang asing al-ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing sebab itu kita mengikuti yang al-ma'ruf al-ma'ruf adalah sesuatu yang menjadi main strength yang umumnya uang kita mungkin tidak anti misalnya NO banyak salahnya Muhammadiyah banyak salahnya misalnya kamu kecewa terus melak kelompok ikhwanul muslimin atau melak kelompok FBI atau melak kelompok seng aneh-aneh mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal misalnya FBI dalam hal nahi mongkar mungkin kita simpati tapi mau seuripi organisasi itu kegiatannya nunggu itu lah kapan oleh mulang ikhrok apa oleh mulang kira hati organisasi butoh tpq tpa butoh mulang ikhrok butoh mulang kira lah kapan oleh istiho sana bentinon duduk duduk misalnya ya kita simpati jujur saja dalam hal ini kita respek itu saja itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur kita tidak benci tidak kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemongkaran tapi disebutkan apa halnya jangan kemudian kecewa terus kecewa sama oh langsung organisasi FBI itu beda kalau sampai lintas begitu beda mungkin sampai kecewa dengan kiai tapi disebutkan halnya mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonominya orang sejam sengok kerja ini fatwa terus fatwa sampai jam sengok sampai jam 4 kalau gunta ganti tapi ini gunta ganti ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu kalau pihak sebagai kiai kita senang ditamu jam sengok sampai jam 8 biar orang punya tradisi kerja kalau menanggur jadi kita senang agak jahili itu rutin apa? jahili paham ini pokoknya saman harus berlatih syukur kalau tidak syukur itu tadi sampai pengirahan ngancam jahili coba saman-saman pikir saja kalau tidak syukur dalam hidup berbangsa sekarang orang paham Soekarnoisme padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan diturunkan karena kecewa Pak Harto diturunkan karena kecewa ya kita kecewa itu tidak ada selesai tapi kita sebagian kita akan menjelukkan diri kita akan menjelukkan diri kita akan menjelukkan diri jadi untuk menjelukkan diri dan terserukkan diri kita harus menjelukkannya agar HOW sangat saya saya nyesel kalau lakukan kita harus melakukan diri sebab itu pengirahan mengancam saya itu penganut fanatik penganut fanatik paham isek paham isek itu paham seneng pengiran saya ini anak saya saya buju saya saya seneng santri saya seneng pengaruh dari segi mereka itu pengaruh kita kita seneng mereka atas nama koncong amal jadi pengaruhnya saya nanti kita latih saya sering mengatakan Yogyakarta tidak jadi saya sering anak saya tidak melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena menikmati santri atau pengaruh ada yang berlengser jadi saya dulu yang ini anak anak buahnya tidak yang digedek tidak 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 digedek-gedek saya tidak tahu yang dikatakan ini seorang diri suatu santri ini seorang diri suatu sessita yang tidak disini saya harus tidak menikmati yang ini saya tahu tidak kalau saya sekarang suatu santri ini saya tahu tidak ini tidak apa-apa, pds mungkin tidak apa-apa pds mungkin tidak apa-apa, kok aneh partai mau dame apa ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa, tapi atas nama santri kita juga janggal tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa ini juga pkb, p3, pan, pdip itu kan ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa kamu harus siap karena dalam paham isek dalam paham isek seksa terbesar bagi seorang mu'min itu an'an zia halawata munajati jadi penggunaan, dalam hadis kudsi an'an zia yenton jabut sopa insun Allah halawata munajati ing manisimunajat ning insun berarti abode-abode seksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman tidak merasa asyik munajat untuk pengiran sebab itu rasulullah tidak merasa asyik munajat dan memang puas di pengiran ya puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang suh, syukur misalnya kalau pulang pulang jenis yang ngelorak enak mulang jamaah santri anak dosen dosen gajinya jelas sak jame jelas nyairah jelas salam template kita kalau piro Rapan eh ngeloh terungguna dosen yang loh bener nak dosen gue nak gajinya jelas tapi loyalitasi gajel suantri kan wani mati namah sisa masak wani mati demi dosen ini ngeloh pisah di buju ayu ngelorak enak di buju ayu rawan selingkuh rawan disenengi uang ngelorak enak di buju ayu rawan abuari karena bener pengiran di ancam inak air baginya pun diangkat terkungkung terus oleh siksa ku mergoyah mesti kalau aku lalu sering dilapuri kalian pencangkatanku lho kusinannya ngelorak pwede lagi berarti masalah tapi ini masalah dan misalnya orang yang seneng jenikan beskara cocok nggak apa itu masalah masing racocok pengiraan aku tidak ada ini jipin itu lagi apa masalah akhirnya racocok menusa masalah belasam gak biasa mawan dulu makam pula harus di jenar kabeur rawan yang ada yang ada pengiraan yang ada masalah ya karena apa kalau saya ngeloh itu rawan tidak suka akhirnya kita ngeloh setara wanginya itu nanan dibeli uang racocok ngeloh itu yang repot alhamdulillah demikian tadi telah kita ikuti bersama ngaji kita hari ini dalam pengajian gusbah untuk hari ini semoga apa yang telah beliau uraikan kepada kita semua telah beliau sampaikan kepada semua menjadikan kita semakin iman kita semakin kuat semakin bertakwa kepada Tuhan yang maksa ilmu agama kita bertambah kuat bertambah baik sehingga semua ilmu agama yang kita dapatkan melalui pengajian pengajian dari beliau kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita sehingga dapat berguna bermanfaat bagi diri kita sendiri dan berkah barokah bermanfaat juga untuk saudara-saudara kita yang lain terima kasih tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada saudara-saudara semua yang telah mengikuti pengajian ini melalui channel youtube pondok ngaji semoga bermanfaat berkah barokah bagi sedulur semua amin amin ya rabbal alamin terima kasih sampai jumpa kembali di pengajian gusbah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih.